Halo guys selamat datang di channel kreasi art Di video kali ini saya akan membuat pop up frame 3D Pop up frame nya ini bertema pernikahan ya guys ya Jadi hasilnya itu akan seperti ini ya Tapi buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe dulu ya Agar channel ini lebih baik ke depannya Langsung saja kita lanjut ke video tutorialnya Di sini saya sudah siapkan frame 3D nya Lalu kalian buka bagian belakangnya terlebih dahulu Buat kalian yang ingin tahu cara pembuatannya silahkan klik video di atas ya Dan sekarang siapkan juga gambar foto nama yang sudah disatukan dan dicetak di kertas foto Jika kalian bingung mencari gambar bunga nya silahkan buka chrome Lalu ketik gambar bunga png gitu ya guys ya Nah disini tuh banyak gambar bunga kalian tinggal pilih Dan namanya ini tinggal kalian edit di aplikasi fixlab Hasilnya tuh disatukan seperti ini agar kita lebih gampang Lalu kalian potong mengikuti gambarnya Terima kasih telah menonton! di bagian namanya ini kalian potongnya jangan terlalu kecil ya kasih ruang di bagian pinggirnya selamat menikmati di bagian gambar bunganya ini kalian potongnya itu jangan terlalu rapat ya siapkan juga styrofoam lalu potong seperti membentuk dadu gunanya ini untuk tempatnya sempat dudukkan fotonya jika kalian tidak ada styrofoam kalian juga bisa menggunakan kartus kalian potong secukupnya saja ya siapkan juga kertas sampul untuk bagian lapis belakang kalian juga bisa menggunakan kertas karton ukurannya kalian sesuaikan dengan ukuran frame nya ya lalu kalian rekatkan dengan double tape selamat menikmati selamat menikmati dan kalian tata dulu posisi foto yang akan kita tempelkan nanti ya selamat menikmati siapkan styrofoam yang sudah diberi double tape lalu kalian tempelkan ke bagian foto dapel tape nya itu kalian pasang di bagian atas dan bawah ya nah posisi styrofoam nya itu seperti ini ya lalu kalian tempel ke bagian belakang frame nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian lakukan ke semua bagian foto yang akan ditempelkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia guys hasilnya akan seperti ini ya lalu kalian tinggal pasangkan ke bagian depan frame nya selamat menikmati tidak harus sama seperti ini kalian bisa menggunakan foto sahabat kalian atau orang terdekat kalian terima kasih telah menonton video ini sampai selesai ya jangan lupa klik like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian subscribe buat kalian yang belum subscribe semoga bermanfaat dan menghibur bagi kalian semuanya terima kasih sampai berjumpa di video yang akan datang selamat menikmati